Intro Jadi Allah subhanahu wa ta'ala meneramkan Bahwa Syarat untuk masuk surga Syarat untuk diampuni dan dihapuskan kesalahan-kesalahanmu Dosa-dosamu Adalah dengan menjauhi dosa besar Iya Surat An-Nisa ayat 31 yang tadi kita sudah bacakan Jelas menunjukkan bahwa Siapa yang tidak menjauhi dosa besar Dia tetap melakukan dosa-dosa besar Maka dia tidak akan mendapatkan janji Allah Iya Nah Jadi kalau dari sisi bahasa Ada yang namanya syarat dan jawab syarat Iya Jadi di ujung ayat tadi Surat An-Nisa ayat 31 Ini adalah kalimat jawab Iya Kalimat jawab Ada pun syaratnya apa Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar Ini syaratnya Kalimat jawabnya apa Nukafiranku Nukafiranku sayiatikum Kami akan ampunkan Kami akan Hapus Kesalahan-kesalahanmu Dosa-dosa Khusilmu Gitu ya Ini jawab syaratnya Jadi kaedahnya apa Kalimat jawab itu didatangkan berkaitan dengan kalimat syarat Ketika didapatkan syarat Ketika didapatkan syarat Niscaya akan didapatkan pula jawabnya Atau balasannya Kalau syaratnya tidak ada Maka tidak akan ada juga jawabnya Kalau syaratnya tidak terpenuhi Maka tidak akan ada balasan untuknya Oleh karena itu Jemaah Seorang mu'min dan mu'minah Wajib baginya Menjauhi Dosa-dosa besar Dan berhati-hati darinya Ayo Jadi jemaah Ini dalil-dalil Bahwa Dengan amalan salih Itu akan menghapuskan Dosa-dosa kecil kita